Halo cofrens, disini kita punya soal fx sama dengan sin pangkat 4x min cos pangkat 4x. Maka turunan pertama saat x sama dengan pi per 3 sama dengan, jika ada fungsi fx sama dengan sin x pangkat n, maka turunan pertamanya adalah pangkatnya kita turunkan terlebih dahulu, dikali dengan turunan pertama dari sin x yaitu cos x, dan dikali dengan sin x pangkatnya berkurang 1. Begitu juga dengan turunan dari cos x pangkat n, maka hasil turunannya adalah pangkatnya kita turunkan menjadi n kali turunan dari cos x yaitu min sin x, dikali dengan cos x pangkat n kurang 1. Sehingga pada soal dapat kita tuliskan turunan dari sin pangkat 4x adalah 4 kali cos x kali sin pangkat 3x, dikurang 4 kali min sin x kali cos pangkat 3x. Kita sederhanakan menjadi 4 cos x kali sin pangkat 3x ditambah 4 sin x kali cos pangkat 3x. Nah, sekarang kita masukkan x sama dengan pi per 3, di mana pi per 3 itu adalah 180 derajat per 3 sama dengan 60 derajat. Maka turunannya adalah 4 cos 60 derajat kali sin 60 derajat pangkat 3, tambah 4 sin 60 derajat kali cos 60 derajat pangkat 3. Kita selesaikan menjadi 4 kali cos 60 derajat itu adalah setengah, dikali sin 60 derajat yaitu akar 3 per 2 pangkat 3, ditambah 4 kali akar 3 per 2 kali setengah pangkat 3. Kita sederhanakan menjadi 2 kali 3 akar 3 per 8 tambah 2 akar 3 per 8. Lalu kita sederhanakan sehingga menghasilkan 3 akar 3 per 4 tambah akar 3 per 4, atau akar 3-nya bisa kita keluarkan, dan dikalikan dengan 3 per 4 tambah 1 per 4, di mana hasilnya adalah 1 akar 3. Maka hasil turunannya sama dengan akar 3. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Terima kasih telah menonton!